Oh iya bang, mau tanya sekalian, Cooler X12 punya sepuku saya katanya udah gak bisa dingin lagi seperti pertama kali beli dan kipasnya juga udah gak kencang lagi putarannya, udah didiamin selama 2 hari tetap sama Chargernya pake apa? itu harus dipastikan dulu pertama kalau chargernya ini, kalau chargernya 10W pasti gak kencang sih oke, ini gue mau ganti judul dulu, gue mau ganti judul, gue mau ngetesin yang kemarin gue share, ternyata tadi gue cek tadi siang tipisnya itu beda, ketebalannya itu beda jadi agak sayang ya, jadi ini sedikit lebih tipis, ini gue mau coba di double nanti kita lihat hasilnya gimana kita coba, jadi ini kemarin kemarin apa tadi ya oh kemarin dikirimin ini dari toko aktri linknya kemarin gue ada share di post ini gue seneng banget sih, senengnya gara-gara ada gitu yang mau bikinin sesuai hasil tes jadi ini ada ini yang kayak bawaannya ini bawa, gue lupa ini bawaannya X12 atau bawaannya ini ya memo ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dia juga jual yang bawaannya kayak memo punya ini yang memo X01 eh, bawaannya kayak X12, sorry ini ukurannya sama, gede oke ini yang punya memo bawaannya oke kita coba benchmark nanti ya kita coba benchmark nanti ya oke oke ini kita coba di mempunyai dulu aww kenceng banget sakit sakit sampe mouse mouse ya belinya di OAK3 sekarang gue udah share sih ada di Shopee sama ini juga cuma tapi di di memo ini mantep ukurannya juga pas ukurannya juga pas jadi ini bisa buat semua ya mantep mantep oke ini coba yang Razer Razer sama Razer yang clamp sama yang ini kan ukurannya sama jadi gue coba di sini aja ukurannya jadi buat Razer juga bisa ya buat Razer bisa pas juga nah ini yang laksan laksan terserah blackjack gue gak pernah pakai pencang juga jadi kalo kalian kalau misalnya blackjack kunyanya udah apa namanya udah rusak udah nggak lengket kalian bisa beli ini ini yang X12 punya coba kalau tukernya yang gue lupa ambil oke kita lihat tebelnya ya kita lihat tebelnya dulu ini yang Black Shark 0,3 saya punya 0,3 memobunya 0,5 0,5 kalau ini ini gua ambilnya di bagian non-lamp nya ya 0,3 jadi tipisnya kayak Black Shark punya jadi bagus ini bisa bisa jadi alternatif ya ini harganya cuma Rp20.000 doang lagi Rp25.000 dari electric bisa dijadiin cadangan oke langsung coba ini di X12 aja Bang dapet tidak dapet anti goresnya ya nggak dapet harusnya dapet ya cuma kalau gua kan membiasakan diri pakai skin jadi gua langsung aja langsung di sini oke nah ini ini bawaannya begini nah yang mau gua tes tuh yang ini ini yang penasaran banget oke yang punya-nya emo jadi memang punya ini besinya agak tebel ya kalau mau ganti yang beginian juga harusnya ini lebih bagus karena ini lebih tipis tapi kalau bisa kalau ini berhasil ya lebih bagus pakai ini oke kita langsung coba aja tadi siang gua tes tadi siang gua tes ini ada masalah sebenernya ini udah gua buka sedikit nah ini ini tuh cuma 0,3 tapi ininya ini udah nah ini ini gua buka atas bawahnya itu 0,5 0,5 mm jadi otomatis ada bakal ada gap antara cooler sama HP-nya nah sekarang untungnya untungnya ini dua dikasihnya gua nanti gua bakal tes kalau ininya dua misalnya misalnya efektif gua bakal kasih rekomendasi ke seller-nya gua bakal kasih rekomendasi ke seller-nya karena kebetulan gua ada kontaknya untuk setiap string ini dikasihnya dua cat ini jadi tetap bisa dipakai nanti gua cobain soalnya kalau kita lihat ukurannya ketebalannya masih mencukupi ya nah ini kata kita langsung pasang aja biar gak lama-lama nah ini sayangnya ini sayangnya gua apa namanya baru update MUI 13 dan gua belum ada benchmark lagi gua belum ada benchmark lagi ini cuma nanti kita coba cek aja update-nya bakal gua taruh di video baru aja oke ini ketebalannya kalau ditambahin berarti 0,6 ini 0,5 ya buat kira-kira gua tempel dulu disini supaya udah pas nah ini ini oh iya gua ingetin lagi buat yang punya X12 ini kan dingin banget dan kadang-kadang pastanya udah kurang jadi dia bisa kondensasi di dalam jadi baiknya kalau mau pakai itu USB-nya di atas ab look patik قال kita jepang jepang saya oke tingginya segitu jangan terlalu lengketin dulu baru gue kencengin untuk sekarang antar 200k ya menurut gue masih X9 sih emang kalau bisa nambah X12 terus bisa beli ginian lagi kalau ini efektif ya kalau ini efektif ya mendingan beli X12 tapi untuk yang ininya gak backstorynya gak kopong ya kalau backstorynya kopong menurut gue jangan pakai magnet kalian bisa takutnya ada gap kalau kita taruh disini ini kan narik pasti ada gaya tariknya gue gak tau dia bakal sedikit kebuka gak kalau claim kan tinggal cepat doang apa yang paling bagus buat belajar sama game 4 jutaan 4 jutaan kalau menurut gue ya ini apa X3 GT menurut gue cuma kalau ada yang lain ya terserah 3 GT yang bikin gak bagusnya itu cuma modul kameranya itu gak jelas merek apa makanya kalau misalnya kita record itu sebentar banget udah langsung panas cuma buat record video doang masalahnya misalnya itu enak banget pan cooler model magnetik model magnetik kalau misalnya kita pakai beginian yang bawaan nih kayak S22 Ultra ini gue kasih contoh aja dia gak bisa dia gak bisa apa namanya ngehalangin wireless charging ngehalangin wireless chargingnya kalau pakai yang beginian makanya kenapa gue getol banget ngaranin pakai ring beginian ditambahin thermal pad di tengahnya jadi tetap bisa wireless charging plus panasnya itu perpindahan panas sama dinginnya itu lebih bagus menurut gue gitu oke ini gue langsung tampil aja dua-duanya ini moga-moga kalau beneran bisa bagus soalnya kemarin juga gue double ya yang video gue sebelumnya ini gue double yang biru sama yang beginian selamat menikmati ngepasinnya agak susah bang gue beli X9 kok gak sedingin di videonya malah lebih dingin DL01 baru atau bekas belinya pertama terus kalau dibandingin DL01 sih gue bener-bener gak yakin soalnya gue bener-bener kecewa banget itu sama DL01 ini 120 kok masih buruk mungkin internet gue lagi jelek ya ini agak susah ini agak susah jadi ini agak susah ini agak susah ini bener-bener harus ngepas kalau enggak malah ada gap oke e segini ini belinya yang rakitan bekas berarti kalau bekas orang gua nggak yakin soalnya gua nggak pernah nyaranin orang beli cooler bekas sih kasusnya takutnya kayak gue beli kemarin BR30BS yang gue bongkar kipasnya banyak banget rambut bulu halusnya terus bau rokok nempel semua itu udah pasti nggak bagus hasilnya ini sayangnya nggak cool jadi terlalu lebar sedikit banget kurang sedikit kurang presisi ya kalau udah rakitan ya otomatis udah bekas 9 rakitan tuh gimana ya gue juga bingung ini kayaknya gue harus buang dikit ini ya aku jual bekas review X12 tuh Bro Joko tuh di koca gadget jual X12 kalau cuma dipakai buat review tadi doang kan mantep nggak bakal kotor X5 versus K3 lebih dingin K3 ya oh gua belum head-to-head secara langsung sih X12 itu X12 tuh ada dua jenis yang biasa sama yang enchanted ini yang enchanted yang RC9 voltnya jadi harus hati-hati ya kalau beli ya harus tahu kalau yang biasanya itu dia pakai Meltiernya X9 kalau yang baru yang benernya dia pakai kalau yang enchanted nya dia pakai yang X12 ada tulisannya itu Bro Joko jual X12 bisa langsung ke YouTube nya tuh kalau ada mau agak ribet ya ya X12 di octree 215 di octree kelebihannya itu walaupun cooler non-blend gini dikasih garansi sama dia jadi seenggaknya lebih tenang lah pakenya oke sudah saya ratakan karena ini lebih 0,1 mili jadi gue press dulu ya enaknya X12 ini kameranya kan disini bro kalau kameranya disini gak bakal ngembun kalau cooler disini kamera disini tuh gak bakal ngembun dulu gue tiap hari kalau pakai cooler oke kalau gue liat sih udah gak ada gap kelebihannya X12 dibanding X9 itu udah 9 volt lebih dingin pastinya terus bodinya juga ronganya gede gak kayak X9 kalau X9 tuh kalau mau maksimal casing belakangnya sini harus dibuka kalau mau tembus minus kayak kemarin cuma kalau ini begini aja udah dingin banget bahkan di outdoor pun udah dingin banget oke kita sambil liat-liat dulu ini lagi live ini lagi live waw lagi pada kabar oke gua clean dulu baru gua jalanin selamat menikmati kalau X12 wajib pakai manetik hati-hati kena silet yoi Oh siletnya kena kamera moga-moga enggak sih gue pakai pelindung juga sih semua X12 kalau semua yang magnetik harus pakai yang beginian untuk diluar iPhone 12 sama iPhone 13 oke udah lumayan dingin harusnya handphonenya coba terdimak aja ya ya diameter X12 keseluruhannya kebuka yang baru aja ya yang buat giveaway nanti color yang buat giveaway gue pinjem dulu sebentar buat ngukur-ngukur masih baru nah pastiin yang ada ininya kalau mau beli kalau yang enggak ada gini nya berarti yang versi lamp versi healthier yang 5 volt kalau yang ada ininya yang dan volt ini yang cooler buat giveaway minggu depan udah seluruhan total kita coba ini udah 0 dari sisi terluar ke paling luarnya lagi 74 74 7,4 cm jadinya ini 74 mili padnya doang ini udah pernah bahas sih di video unboxing ini 50 57 ya kurang lebih ya 57,3 cm jadinya oke sekalian kita bahas ininya kalau yang ini lingkar luarnya itu 60 lingkar dalamnya 46,6 cm kalau ininya sekitar 6 cm jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian mau pakai beginian lalu ada 6 cm gini lempel-lempel wireless chargingnya pun hilang kalau pakai gini ya oke ini jangan lupa pada ikutan nanti ya giveaway yang ini ini gue juga belum buka kelengkapannya kabel nah anti goresnya dapat ya anti goresnya dapat ini juga dapat oke hai juga eh sorry oh iya buy oh iya oh iya kalau beli magnetnya aja ada adakan adakan kali ya ini ini yang gue lagi bahas itu ininya justru ini dijual cuma 20 ribu dibanding beli yang black shark punya itu dijual 50 ribuan beginian doang ini jauh lebih mending beli ini cuma 20 ribu kalau dan sama-sama nggak bisa dan sama-sama nggak bisa wireless charging kan nah kalau ini pasti bisa wireless charging cuma harus tambahin thermal pad lagi lihat ini di menit ke-5 ini ini bayangin aja ya ini gue udah setting ke Max ini gue udah setting ke Max udah 5-6 menit main game rat istilahnya cuma 36 tuh tuh hai lumayan gue jadi punya cadangan lagi ini yang efektif banget sih ini yang efektif banget sih nanti kalau misalnya telernya 7 jual ini plus jual ring ini terus dikasih padnya 2 biji nanti gue bakal share cuma kalau misalnya padnya cuma 1 ya kalau kalian mau beli ya beli aja tinggal tambahin thermal pad yang kayak gue kemarin ini 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 yang teman 2 ini itu apa bang itu nama fullernya X12 ini yang paling gue bahas kok X12 gue nggak tahu ini buatannya di buatan gue kemarin dimana selamat menikmati ini raider ada saran nggak selain itu itu kayaknya gede banget pakai orf gede juga ya sama-sama gede lain itu ya X9 kalau di harganya kalau kalian mau lebih bagus ya bisa ambil BR20 BS atau IDG atau razor kalian tapi kalau razor punya gue kebetulan punya gue kebetulan ininya agak rata jadi gue harus tambahin beginian biar efektif peng minta link charger murah yang kuat buat ngangkat CX12 biar maksimal ada kemarin gue ada share charger dari Plekom dari Plekom itu udah quick charge 2 udah quick charge 2 9 volt 2 ampere linknya ada di telegram ini ada di telegram itu cuma nggak sampai 30.000 28500 di Shopee ada di Tokopedia juga ada Black Shark yang putih itu bagus nggak bagus cuma kalau ngomongin dingin BR11 sama X9 itu lebih dingin X9 cuma build quality build quality itu lebih bagus di BR11 yang putih itu namanya BR11 X12 kegedean 3mm kalau X9 masih worth it nggak buat sekarang masih sih X9 tuh tinggal buka aja casingnya ini congkel eh ini ininya dibuka ini baru ya gue buat ngetes charger soalnya tadi ini dibuka bautnya buka dibuka udah dingin banget yakin gua grup telenya apa rendi mulia di terus masuk ke forum diskusinya mau tanya misalnya pakai softcase apa yang recommended karena kadang misalnya HP yang cepat kejam-klanjang liat foto tapi tapi assortasi bị AC11 penge s2орыbi nih oke Hai itu habisnya itu masih oke buat pakai cooler masih oke buat pakai cooler terus divisi itu cuma setipis ini kertas jadi enggak terlalu masalah order 125 lagi balan jarangnya up Oh lubang yang punya toko oktrik bukan yang juga dikirimin yang bilang iPhone bagus double tap nya aja cuma naro gitu screenshot apa itu BR11 BR11 ya Black Shark yang putih itu ke-11 tele ya tadi gue lupa telegram udah sampai Wih dipakainya di yang bukan dia emang birkom yang dapet medek Bang mau bikin eksperimen itu skin HPnya diganti David sheet gua dari dulu pengen nyoba tapi emang-emang kalau nggak guna menarik sih skin HP pakai grafit sheet cuma nempelin ininya nempelin grafit sheetnya ke sini gimana kalau gua sekarang gua begini pakenya ini grafit sheet gua taruh di case gua pasang tapi bukan buat cooler berapa itu BR11 215 kalau lagi diskon bisa dibawa bisa 200-an tergantung toko lah single search yang paling tinggal kalau tokopedia kan bisa search BR11 paling murah lumayan lah nggak nyampe 40 derajat ini Snapdragon 888 ya yang terkenal panas ya 120-an udah ada ya udah murah berarti kalau 120-an tuh oke juga murah lho cuma BR11 harus di modif modifnya udah ada di modif ini doang jepitannya itu udah ada di video sebelumnya ini udah 14 menit belum tembus ke 40 derajat lumayan belum tembus ke 40 derajat lumayan kita pegang ya ya 40 ya lumayan 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 anget udah di 15 menit sambil baca grup udah dari torah nggak baca ini kelakuan pelakuan anak-anak grup ini ya lucu-lucu gini nih ini processor kan ini ada yang suka bongkar terus buang-buang thermal paste nah ini ada beberapa yang X12 ini masalahnya di kondensasi di dalam jadi banyak yang banyak yang suka bongkar lagi takut PCBnya kena air Redmi Note berapa Redmi Note 8 kameranya terlalu kebawah tuh agak susah mendingan pakai kipas doang sih kalau Redmi Note 9 udah pakai healthier ya sesuaikan budget aja 10-11 ya eh 10 kalau 11 belum pernah coba ya baru keluar kalau 10 kalau 10 itu ini apa namanya ya bisa boleh sesuaiin budget cuma kalau yang kayak BR11 gitu-gitu yang model lama nah tombol power aja gimana kalau modif casenya HP supaya bisa muat pakai heat pipe dan langsung pakai coolernya kalau heat pipe-nya kalau heat pipe-nya pendek kalau heat pipe-nya pendek sih gua 7 ya cuma kalau misalnya kayak gini nih kayak gini heat pipe-nya panjang heat pipe-nya panjang 2 milion dulu deh kayak gini ini heat pipe-nya panjang kita tempel ini kita tempelin coolernya disini kita tempel coolernya disini ini berarti kan ada dingin yang nyebar kesini sama dingin yang nyebar kesini dan di bagian sini ada panas yang dari bawah dari HP-nya disini juga tapi yang dinginnya disini ini baru teori ya ini baru teori ya yang dinginnya disini ini sia-sia dong pikiran gua sih gitu aja kalau dan walaupun misalnya cuma pendek segini doang anggap cuma segini doang ada dingin yang kebuang disini juga tuh menurut gua yang paling bener sih menurut gua bikin yang kecil taruh disini menurut gua loh ya semoga-moga ada yang wujudin ini udah 18 menit udah ke 40 derajat 40,2 derajat kalau buat mainnya lumayan hangat berarti ini oh iya tadi kepotong ya kalau misalnya kalian mau beli yang ini cuma dapat satu misalnya tokonya cuma ngasih satu kalian bisa beli yang begini tinggal dipotong cuma 10.000 juga ini gak nyampe bahkan 8.000 lebih flekom fleko itu jadi satu yang QC 3,0 kemarin gua itu 3,2 eh QC 2,0 sih ketemunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selesai ada jalan iya normalpad ketebalan berapa yang recommended maksimal 0,5 maksimal 0,5 kalau kalau misalnya butuh yang satu ya terpaksa satu udah di atas satu kalau bisa jangan ya selamat menikmati PR11 bagus nggak sih bagus PR11 itu bagus PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Celui driver pake ini CR20BS selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada bahas thermal pad jadi ditonton aja intinya besi itu besi itu ada lubang-lubangnya walaupun mikroskopik di sini juga mau plastik atau kaca jadi kalau misal kalau kaca sih relatif ini ya kalau kaca relatif enggak ada jadi supaya perhantaran panasnya itu lebih lebih bagus kalau ada gap udara gap udara itu salah satu yang jelek menghantarkan panas ini udah kelar tadi cuma 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 nyentuh 40 derajat dan ini yang masih kurang efektif ya tapi udah lumayan nanti gua bakalan bakalan bandingin nanti gua bakal bandingin sama yang pakai besi lagi kemarin kan sebenarnya udah sama yang pakai besi tapi pakai thermal pad yang beginian nih gua bakal coba pakai thermal pad yang ini kalau sekarang sih ya lumayan ketara jadi yang udah di Android 12 nih ini sama-sama Android 12 kemarin gua tes kemarin gua tes itu best loopnya di 1436 lowestnya di 1100 terus trafik stabilitinya itu cuma di 77,2 terus habis pakai ini best loopnya itu mau menyentuh di 1500 atau 499 dan lowestnya 1318 terus stabilitinya 87 jadi stabil itu lebih gede walaupun angka best loopnya lebih gede di aktif harusnya ya harusnya ya harusnya ya harusnya efektif oke lah paling sedikit dulu tadi error nanti gua recordingnya bakal gua siar aja dan ini harusnya harusnya maksimal kenapa gua bisa bilang gitu karena ini udah nggak ada air lagi di sini ya kalau misalnya ada air berarti di sini masih ada gap jadi untuk pemakaian dua lapis ya kalian harus pinggir kita harus potong pinggirnya dulu supaya bisa mengaktifkan oke gua mau coba ini tanggung kita tes bentar lagi ini yang benar-benar termantap yang pernah gua coba sih oke halo halo gua udah mau kelar ya paling segitu dulu dari gua nanti update-nya bakal gua bikinin di videonya bikin di video khususnya oke yang udah yang yang udah ikutin udah nemenin tadi ngecek charger thank you ya sekarang kita bye bye bye